yo welcome back to kondor mas kondor makin nasi masih bersama nona melanie ricardo nyonya dong kan udah misi nyonya melanie ricardo ya lo kenapa sih sama cowok bule pria indonesia itu juga tidak kalah legitnya gue pernah nih ya jaman gue dulu kan gue sering radio lo kan udah ada radio kan radio lo rambu harus ya gue dulu hardrock fm kan udah gue pacaran sama cowok emang tipe gue banget sih gue kan suka cowok tuh yang agak brutal tuh brutal, bertato, terus badannya gelap, glitnya, sebenernya beda banget sama laki gue brutal dia udah nih gue pecongan sama dia, gue ketemu di club kan, pacaran gue ketemu di club, gue pikiran orang kaya, kawunyit udah mobil-mobil gue kan masih karir lagi mulai meningkat baru awal-awal kan ngicil mobil mobil-mobil masih keren deh tuh udah tau lah berangkot sepuluh lima belas tahun yang lalu mobil gue tuh, kosan gue ha? lo yang bayarin kosan? kosan? bentar, ini kosannya dia atau kosan berdua nih? kosan sendiri-sendiri dong tapi jangan dipakai, kosan dia seringin ke kosan gue baru gue mau ngomong seringan dimana? kenapa bayar dua? pas gue siaran sore, gue cocek-cocek pulang taunya begitu, mobil dipakai buat jemput cewek jadi gue traum sama cowok indonesia siapa ya? papa maksudnya gak ngerasa ya? gak tadi emang udah kebiasaan dia penyer juga bukan? gak 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 gak, anak-anak pergaulan oke, kenapa lo pilih cowok bule? ya gak karena emang berjodohnya juga aja dan dulu gue tuh pengen banget bisa lancar bahasa inggris jadi misalnya gue inget tuh, gue berkali-kali interview di radio sama artis-artis luar negeri lidah tuh suka ke lu kalau gue tuh udah les sampe pernah ada yang ingin lancar berbahasa inggris gak usah dateng ke kelas langsung aja jaman dulu kan ada *** tuh hubungin nomor sini jadi lo belajarin lewat telepon gue sampe ngikutin bo tapi kan namanya bahasa itu kan emang harus dilatih terus kan? jadi gue ngerasa temen-temen gue yang paling nikah sama bule kok kayaknya lancar bahasa inggrisnya gitu dan romantis gitu nah itu kayaknya nah kita juga romantis kok tapi cowok-cowok bule cowok-cowok bule tuh masih mau masakin udah gitu bawa makanan ke cowok cerita kan? ee marah nih makan marah nih pagi disiapin baju harus siapin gue gak pernah lo nyiapin baju laki gue berangkat kerja apa segala macem laki gue mau traveling semua nyapin sendiri karena budayanya beda kalau Indonesia kan gak boleh dong itu romantis ya? romantis artinya apa? jadi ada negara-negara nih yang romantis romantis ada tiga misalnya yang pertama itu ada Italia Roma oh Italia terutama di Roma yes betul ini biasanya dari Italia ini meraih wanita dengan pembawaan mereka yang indah makanan yang lezat dan terutama adalah wine kisah hidup dan juga bahasa yang sangat romantis nah kalau mereka menginginkan ya pria yang dapat memenuhi segala kebutuhan wanita karena gak ada yang lebih baik daripada pria italiano ayayayay beli si nah yang kedua ini gue setuju banget Brazil dulu sebelum pacar Macais dan gue pernah punya pacar orang Brazil aduh gue head over heels sama pemain bola orang Brazil ini boh sampe gue tuh dulu beli kamus kecil belajar bahasa ini belajar bahasa belajar bahasa Portugis oh bahasanya Portugis bahasa Portugis karena cowok Brazil tuh romantis lebih romantis seperti cowok-cowok Australia menurut gue pria Brazil ini memiliki daya tarik romantis yang tidak ada duanya satu yang wanita suka banget dari pria Brazil adalah mereka yang gak suka bertele-tele untuk urusan asmara mereka akan mengatakan secara langsung dan pria Brazil tahu persis apa yang harus dikatakan untuk membuat wanita merasa istimewa dan seolah-olah dia adalah hati-hatinya gadis yang ada bener ini bener lo ngerasainya sendiri enggak sih cewe banyak mo enggak hal yang paling romantis yang pernah di Brazil itu laki-laki Brazil itu pernah lakukan yang paling romantis disuruh bukan orang Brazil kalau laki gue enggak tahu enggak tahu karena kan fisik kulitnya oh itu menaksu jadi kan Prancis orang-orang Prancis terkenal dengan sikap yang romantis dan mereka sangat mengerit tentang bahasa cinta selain itu orang Prancis juga suka membicarakan tentang cinta dan membuat orang yang di dekatnya merasa sangat spesial ya sini orang Prancis memang terkenal kan selain itu mereka juga memiliki sebutan French Kiss oh iya dimana orang-orang Prancis sangat mandai berciuman tapi kayaknya kalau French Kiss bukan cuma orang Prancis ya ya cuma kan dinamakan French Kiss iya 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 kealiannya ya gitu aku juga bisa bahasa Prancis coba coba pak harganya berapa? ih kok Prancis iya iya harganya berapa kan? oh apa? vanille pierre oh vanille pierre oh iya mau kemana? mau kemana? iya 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 dan juga kita masukan Anggir masuk dong inilah sini cepat ini termasuk salah satu ini salah satu nominator ya Anggir dari CBCA cewek bule choice award asyik baiklah selanjutnya patik 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 nah ini patik nih Oh ini masih kesukaan bule ini ini dari New Zealand ini dari New Zealand selanjutnya ini dia yang nggak pernah ke Bali bayar ini terbukti ya di Bali di di jeketin Inggris Irlandia Prancis terus story Oh David itu inong biar bule banget oke baiklah kalau gitu cewek-cewek bule berikut ini akan memilih diantara kita berlima yang sesuai dengan selera kita eh selera mereka tuh kira-kira siapa yuk dan kita akan lihat pendapat mereka ini dia I think this one why he he have a serious face aku malu yang gondrong aja deh ya nggak bisa nggak bisa nggak bisa pilihan sulit ya udah nomor 4 aja deh siapa ya ini nih ini nomor 4 aja baiklah sudah dia tadi hasilnya sudah terbukti the undisputed champion oke David cenggu David cenggu kita namanya David cenggu dia daerah canggu tuh dia yang megang boss David cenggu oh iya cocok tapi kan cocok-cocok cocok-cocok gulik banget modalnya ada modalnya ada atasnya ya bawahnya sih nggak tahu ya gompen 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 tapi saya saya pernah beberapa kali nggak sengaja ngecek handphonenya kan puk iya iya itu ada beberapa aduh nggak whatsapp dua nama jerman satu nama biasa krrr yang macam-macam macam-macam seperti daisy atau apa yang basic dua lagi jerman high go apa gitu luar biasa David one drop keren David David cenggu congratulations baiklah terima kasih melanie ricardo makasih ya makasih darto makasih imam gue tuh selalu imam darto danang dimas danang dan darto terima kasih seksat terima kasih kakak melanie seksat eh seksat sehat sehat terlalu seksi dan sehat seksi dan sehat saya kondor mas keman outdoor makin asik makin asik Terima kasih.